Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat datang di Dapur Mas Dewo Oke ketemu lagi hari ini saya bakal ngajak kalian untuk buat paketan nasi untuk jumat berkah kali ini menunya ada ayam bacem dan putren cabai hijau buat kalian yang penasaran oke langsung aja pertama kita akan siapkan disini untuk bumbu halusnya ya ada bawang merah, bawang putih, kemiri kemudian ini laos saya potong-potong juga ikut di blender kemudian ada ketumbar sangrai lada butiran dan juga ada jinten ini saya tambahkan sedikit air untuk di blender nah untuk ayam ini ada 3 kg ayam 1 kg nya saya potong jadi 10 ini sudah dicuci bersih di air yang mengalir tentunya ya kemudian ini kita tambahkan untuk aromatiknya ada salam dan juga serai yang sudah di geprek dan ini saya tambahkan gula jawa saya pakai gula aren 500 gram atau setengah kilo dan saya tambahkan garam untuk 3 kg ayam saya kasih 3 sendok makan jadi kalau kalian buat 1 kg kasihin 1 sendok makan dan juga air kelapa air kelapa itu supaya lebih manis lebih legit rasa bacemahnya cuma kalau misalnya gak ada ya kalian boleh pakai air biasa ini nanti kita akan rebus di api sedang fungsinya supaya matangnya bisa merata dan gak merusak tekstur ayamnya dan gak ada patokan waktu yang penting dia udah mendidih seperti ini kalian boleh cek ini saya tambahkan kecap supaya lebih legit nanti bacemahnya sekitar 3 sendok makan dan jangan lupa kalian aduk di koreksi rasa kalau udah oke ditutup lagi sebentar aja sekitar 3-5 menit kan gitu lalu kalian matikan apinya lalu kalian angkat dan tiriskan oh iya sedikit sharing tentang pengalaman buruk jadi pada waktu saya awal-awal catering awal jualan itu kan semuanya saya lakukan sendiri otodidak tanpa mentoring jadi saya pikir kalau ayam diungkap dimasukin dalam kita ungkap rebus gitu kalau udah selesai kita matikan kalau misalnya direndam di air rebusannya itu kalau semakin lama bakal tambah ngeresap tambah enak alhasil pada waktu itu saya ngerjain malam paginya saya buka saya angkat saya tiriskan alhasil hancur semuanya ayamnya jadi ini perlu diperhatikan kalau misalnya ayam udah udah mendidih tadi ya pakai apinya api sedang udah mendidih langsung ayam gercep langsung kalian angkat kalian tiriskan seperti ini kalau misalnya kalian mau rendam lagi di air ungkapannya kalian tunggu sampai airnya dingin bener-bener dingin baru kalian masukkan kalau mau ngeresap ya minimal sekitar 2 jaman cuma kalau misalnya kalian mau lebih ngeresap lagi maksimal 10 jam kalau misalnya mau lebih enak boleh kalian masukkan di dalam kulkas kalau kulkasnya memadai cuma kalau misalnya enggak kalian boleh di suhu ruang gitu tapi kalian tutup oke ini udah pagi hari saya goreng ini pakai minyak yang panas apinya besar dan ini kita goreng sebentar aja ingat ya sebentar aja sebab kalau misalnya kelamaan nanti malah over malah jadi kering enggak enak kalau digoreng ini sebentar aja itu supaya dia nambah keawetan ayamnya bacem itu sendiri jadi lebih awet dia enggak terlalu basah tapi ya ingat jangan terlalu lama juga yang penting api besar minyak yang panas goreng sebentar sampai dia warna kecoklatan dulu langsung kalian angkat dan untuk gorengan berikutnya kalian tunggu minyaknya sampai panas lagi baru kalian masukkan begitu seterusnya next kita buat sayur pelengkapnya ini ada cabai hijau besar 100 gram sama cabai hijau keriting 200 gram kita akan buat putren cabai hijau atau jagung muda ya putren itu kalau di jawa itu nama lain dari jagung muda ini kita iris tipis-tipis cabai hijau keritingnya juga diiris tipis-tipis kalau misalnya kalian mau tambahin bakso kalau budgetnya masuk boleh kasih bakso gitu lebih enak ini kita akan tumis sebentar cabainya ditumis sebentar aja setelah itu kalian angkat supaya nanti pada waktu terakhir hasil masakannya itu cabainya itu warnanya tetap bagus nggak lonyek dan nggak hitam gitu jadi kita tumis di awal nanti kita masukin di akhir tambahkan minyak sedikit kemudian kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ini bumbunya gampang aja simple aja kemudian tambahkan aromatiknya ada salam dan laos di geprek kita tumis sampai berbau harum bawang merah dan bawang putihnya kita tambahkan 1 sendok makan gula jawa kalau udah berbau harum kita tambahkan air sekitar 300 ml ditutup ditunggu sampai airnya mendidih baru setelah itu kita masukkan putrennya atau jagung mudanya ini jagung muda masuk saya pakai sekitar 1,5 kg jagung mudanya oh iya ini ada tips buat kalian pemula di business catering kalau bisa kalian harus pahami tentang gramasi atau berat bobot masakan yang akan kalian sajikan misalnya nanti ini proporsinya bakal kalian kasih sekitar 50 gram sekitar 2 sendok makan kalian kan paket ekonomis jadi kalian hitung aja 50 gram per porsi kali 30 porsi jadi beratnya itu harus berat bahan yang kalian gunakan harus sekitar 1500 gram ya karena tinggal kalian kalikan aja jagung muda tadi 1,5 sama cabainya itu sekitar 300 gram seperti itu ini udah empuk jagung mudanya diangkat kemudian saya tambahkan kecap manis kita 2 sendok makan atau boleh kalian ganti dengan gula pasir sesuai selera aja sebenarnya karena yang paling penting itu kalian koreksi rasa kalau udah oke rasanya udah confirm kalian cicipin kalau misalnya udah enak tinggal terakhir kalian masukkan cabai-cabai yang udah kita tumis di awal tadi setelah ini langsung kalian matikan aja apa apinya ya seperti ini hasilnya jadi warna cabai jadi terutuh gitu tetap enak dan ini untuk kemasan packagingnya saya pakai lunchbox ukuran M tinggal ditata gitu nasi ayam bacem sama tadi pelengkapnya sayurannya putren capi hijau oke demikian konten kali ini semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi buat kalian yang baru aja gabung channel ini saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan jangan lupa saya masih butuh banyak dukungan kalian untuk mengembangkan channel ini caranya kalau belum subscribe please subscribe channel ini kemudian kasih like komen dan juga bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan akhir kata saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati